Sebuah pertempuran tidak selalu dimenangkan hanya dengan menggunakan otot saja, tapi taktik dan strategi juga dibutuhkan agar kemenangan bisa diraih dengan telak. Hal tersebut juga berlaku di dalam sebuah game. Berminat untuk menguji kemampuan berpikirmu dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada dalam sebuah game, langsung saja cek daftar game strategi terbaik untuk Android dan iOS pilihan Tech in Asia Games berikut ini. Selain masuk sebagai salah satu game simulasi terbaik pilihan kami, Plague Inc. juga memiliki elemen strategi yang cukup seru, dan kami rasa juga pantas masuk dalam daftar ini. Plague Inc. sebuah game karya Endemic Creations ini menghadirkan permainan penghancuran dunia dengan cara membuat wabah yang mematikan. Apa kamu cukup jago dalam membuat semua orang di bumi terjangkiti penyakit? Fantasy War Tactics menghadirkan permainan strategi layaknya seri Disgea atau Final Fantasy Tactics yang sangat keren. Dengan animasi bergaya anime serta gameplay yang menggugah untuk dimainkan, Fantasy War Tactics rasanya wajib untuk mencoba penggemar seri game strategi. Oh iya, kontrol layar sentuh yang mudah digunakan juga salah satu nilai plus yang bisa membuat permainan menjadi semakin menyenangkan. Tidak membutuhkan waktu lama bagi developer indie Trash Brothers untuk membawa Templar Battle Force ke platform mobile. Porting yang dilakukan developer pun tergolong berhasil sehingga nyaman dimainkan pada smartphone maupun tablet. Templar Battle Force menghadirkan permainan strategi yang dipadu unsur RPG yang cukup seru. Permainan akan disajikan dengan sudut pandang top-down yang memberikan kesan game plastik yang kental. Alur cerita sci-fi bercabang ala RPG juga akan menemanimu selama permainan berlangsung. Kendirikan pasukan infantry, tank, dan juga berbagai senjata mutahir lainnya dalam game Empires and Allies. Bagi penggemar game real-time strategi seperti Command & Conquer, Empires and Allies bisa jadi merupakan obat rindu yang sedang kamu butuhkan. Dengan kendali layar sentuh yang nyaman, kamu bisa menikmati pertempuran futuristis yang keren, namun tidak lebay karena masih bisa dikorelasikan dengan situasi zaman sekarang. Dominations dari Nexon ini memiliki mekanisme strategi mirip dengan Civilization. Kamu mendapat membangun sebuah bangsa sejak awal peradaban, layaknya pada zaman batu hingga mencapai peradaban maju dengan teknologi mutahir. Secara keseluruhan, gameplay dalam Dominations tidak terlalu berbeda dengan judul game strategi di mobile lainnya. Pemain veteran Class of Clans maupun Age of War, seharusnya tidak kesulitan ketika beradaptasi dengan Dominations. Namun, hal yang paling melanjol dalam game ini sudah pasti pada konsep evolusi peradaban yang cukup jarang ditemukan dalam game mobile. Sebagai sebuah game resmi dari seri televisi The Walking Dead, karya Nex Game yang satu ini cukup berhasil membangun game dari narasi yang telah berlangsung di layar kaca. Kamu akan mengikuti kisah perjuangan sekelompok manusia di tengah-tengah kiamat zombie, dan kamu harus membangun rencana bertahan hidup yang tepat demi keselamatan sekelompok manusia tersebut. Meski tidak menghadirkan gameplay yang benar-benar baru dibandingkan game sejenisnya, The Walking Dead No Man's Land menghadirkan presentasi audiovisual, serta desain IAP yang menyenangkan untuk dicoba. Mau tahu rasanya menjadi komandan tim buru sergap yang tengah menghadapi situasi krisis? Door Kickers bisa menjadi jawabannya. Kamu dituntut untuk berpikir secara taktis, cepat, dan efektif. Atau orang-orang tidak bersalah akan menjadi korban. Ketegangan di sini begitu intens, karena semua kejadian dapat dibayangkan benar-benar terjadi di dunia nyata. Setiap level disajikan dengan tampilan top-down, dan terasa begitu menantang. Kamu akan dibuat bereksperimen di tiap level untuk bisa melumpuhkan para penjahat, dan menyelamatkan sandera dengan se-efisien mungkin. Kisah pertempuran antara kesatria Jedi dengan Stormtrooper sudah cukup membuat Star Wars Galaxy of Heroes tampil menonjol dibanding game sejenisnya. Terlebih lagi, EA sebagai salah satu developer game AAA menunjukkan kualitas luar biasa dengan tampilan grafis indah, serta gameplay strategi turn-based yang fun sekaligus menantang. Kamu juga berkesempatan untuk mengoleksi dan memainkan berbagai tokoh terkenal pada seri film Star Wars. Bagi penggemar seri Star Wars, game ini wajib untuk kamu coba. Subterfuge berhasil masuk ke jajaran game strategi terbaik berkat gameplay utama yang mendepankan unsur diplomasi. Meski tidak disertai grafik yang luar biasa, keseruan berstrategi dalam Subterfuge tetap bisa dinikmati dengan menyenangkan di setiap sesi permainan. Durasi sesi permainan yang berjalan satu minggu terasa pas untuk membangun diplomasi dengan sesama pemain Subterfuge. Belum lagi berbagai intrik yang akan selalu terjadi selama permainan, entah itu persekutuan dengan pihak lain, perpecahan pada aliansi sendiri, dan berbagai kejadian terduduk-terduduk lainnya membuat permainan ini semakin menarik. Semua itu menambah dinamika game serta memaksa pemain agar tetap puas pada, walaupun kepada orang yang tepat kamu percaya. Jika kamu merupakan penggemar strategi RPG, jelas kamu tidak boleh melewatkan The Banner Saga. Banyak orang yang membandingkan game ini dengan game strategi terkenal lainnya seperti XCOM dan Fire Emblem. Hanya saja game ini memiliki visual yang lebih menakjubkan. Jika kamu tidak terlalu suka dengan strategi RPG, tapi suka dengan kisah fantasi, maka kamu wajib mencoba terjun ke dalam dunia The Banner Saga. Dengan visual yang luar biasa, musik yang berkualitas, cerita yang menarik, gameplay yang bisa membuat berpikir, serta playtime yang cukup panjang, dijamin kamu tidak akan rugi membeli game yang satu ini. Sekian dulu sejumlah game strategi terbaik untuk Android dan iOS dengan Take in Asia Games. Kalau kamu ingin melihat lebih banyak video seperti ini, langsung saja subscribe ke channel Take in Asia Games. Klik juga tombol like, serta bagikan video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.